Pemirsa Ani Yudhoyono, istri dari Presiden Indonesia ke-6 SBY, sudah dua pekan dirawat di Rumah Sakit di Singapura. Iya, selama dirawat beberapa tokoh negara sudah menengok dan mendoakan kesembuhannya. Untuk mengetahui perkembangan kondisi Ibu Ani, kami sudah terhubung dengan Ketua DPP Partai Demokrat Janssen Sitindaun. Selamat sore, waktu Indonesia. Bang Janssen, Anda di Indonesia atau di Singapura saat ini? Oh iya, beraham ini ya? Iya, Bang Janssen. Iya, selamat sore juga penonton Apa Ani Yudh di seluruh Indonesia. Bagaimana, Abraham? Iya, Abang di Singapura atau di Indonesia saat ini, di Tanah Air? Oh iya, saya pukul 2 waktu Singapura. Tadi sudah tiba di sini, jadi langsung tadi menuju ke Nasional Universitas Hospital ya. Oke, berarti posisi Anda saat ini memang sedang di Rumah Sakit ya? Iya, iya, iya. Sedang di Singapura ya. Oke, Bang, berikan informasi terbaru kepada kami Bang, soal kondisi Ibu Ani yang saat ini masih secara intensif terus dirawat? Iya, yang bisa saya update pertama ya, penanganan ya, untuk apa namanya itu penyembuhan Ibu Ani terus dilakukan ya, observasi dan lain segala macam. termasuk Ibu Ani hari ini sudah masuk di apa ya, dalam tanda kutip ini statusnya steril ya. Jadi tidak bisa lagi sebenarnya ditemui oleh banyak orang yang datang di Singapura, selain keluarga saja. Jadi yang menemani Ibu Ani itu gantian dari pagi itu Pak SBY, kemudian diganti Mas Ae dan Mas Iba seperti itulah lebih kurang. itu, dan apa namanya, ketika saya datang tadi, ada Pak Atarajasa, ada tadi, kemudian ada Pak Garibaldi Poy Tohir, ya, abangnya Erik Tohir, kemudian dari pihak keluarga juga tadi ada Pak Erwin Sijono, mantan Pak Kostrat, kemudian ada Pak Gatot Suwondo, ini mantan Direktur VNI, dan banyak lagi teman-teman tadi. Bang Jansan, apakah Pak Prabowo sudah datang menjenguk, Bang Jansan? Oh ya, 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 jadi saya tadi tak apa informasi, pukul lebih kurang 15.45 ya, waktu Indonesia, Pak Prabowo sudah berangkat menuju Singapura. Nah, mungkin kalau penerbangan 2 jam, kalau tidak salah tadi Pak Prabowo terbang dari Semarang, kalau tidak salah, karena ada kegiatan di Semarang ya, kalau penerbangan 2 jam, kemudian Singapura lebih dulu 1 jam dari Jakarta, ya, berarti lebih kurang 15 tambah 2, berarti berapa itu? 17 ya, jadi lebih kurang, pukul-pukul 6 sore waktu sini, atau setengah 7, mungkin Pak Prabowo sudah tiba. Mungkin malam nanti akan langsung ke rumah sakit ya, ke National University Hospital, begitu. Nah, sesungguhnya apakah Ibu Ani sendiri bisa berinteraksi dengan para penyuk, Bang Jansan? Dan rencananya juga dari informasi tadi, kalau tidak salah besok, besok Pak Jokowi juga bersama dengan Perdana Menteri Singapura ya, kalau tidak salah ini, besok kita lihat ke pastiannya, akan datang juga menyibu Ibu Ani, begitu. Baik, baik. Jadi informasi apa terbaru ya, update untuk iNews dari Singapura. Bang, jika demikian, bagaimana kondisi Ibu saat ini, apakah Anda sudah sebutkan tadi, masuk ruangan steril, apakah bisa berinteraksi langsung dengan para penjenguk, atau memang masih dipisahkan untuk di ruang rawat khusus? Betul, Ibu di ruang rawat khusus. Di ruang rawat khusus. Jadi, tidak semua orang kemudian bisa menemui Ibu, begitu lah ya. Hanya keluarga saja begitu? Iya, keluarga, dan tentu nanti beberapa yang dipilih, begitu lah. Seperti Pak Prabowo, misalnya kalau datang, ya pasti ketemu dong. Atau besok Pak Jokowi, atau Pak Perdana Menteri Singapura, besok datang, pasti ketemu dong, begitu. Artinya maksud saya, Ibu itu sebenarnya posisinya dalam status steril, begitu. Jadi, tidak semua kemudian bisa menemui, begitu lah secara langsung. Tetapi beberapa yang dipilih tentu bisa, begitu. Karena ini kan, Ibu sekarang dalam pengawasan yang intensif, pengobatan yang intensif lah. Begitu dia. Dikabarkan juga bahwa ada tim dokter kepresidenan, termasuk dari Kepala Rumah Sakit RSPAD, yang sesungguh juga sudah memeriksa Ibu Ani, dan bahkan sampai saat ini terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Singapura. Bagaimana koordinasi ini dilakukan, Bang? Untuk memberikan perawatan yang terbaik untuk Ibu Ani? Kalau terkait persoalan teknis kolaborasinya, saya tidak tahu ya, karena itu sudah teknis banget ya. Tapi yang saya ketahui memang, selain dokter dari Rumah Sakit Nasional University Hospital, ya juga ada dokter-dokter kepresidenan lah, yang memang selama ini juga menangani Ibu Ani, Pak SB, Pak Jopowi, dan mantan-mantan presiden kita yang lain, begitu lah. Tapi yang bisa saya pastikan begini, Nasional University Hospital ini memang, rumah sakit yang di dalamnya itu ada institut kankernya. Jadi rumah sakit ini memang, apa ya, punya kemampuan yang spesifik lah, untuk kemudian memberikan pendekatan, baik itu pengobatan, diagnosa, lain segala macam terkait persoalan kanker. Jadi saya tadi agak muter tadi, di sekitar rumah sakit itu, ya memang rumah sakit ini, spesialisasinya memang saya lihat khusus terkait kanker, karena ada satu tubuh khusus di situ, yang ditulis di institut kanker, begitu. Jadi, semoga dengan ditangani oleh institusi yang tepat, dokter yang tepat, ya kita doakan Ibu Ani segera pulih kembali, begitu lah, Bang. Iya, Bang, sebetulnya kan Ibu Ani ini kan, selalu terlihat fit ya, mendampingi Pak SBY dalam beberapa kunjungan, dan safari politiknya, termasuk terakhir itu, KAC dan Sumatera Utara, kalau saya tidak salah. Bagaimana kemudian lantas, jajaran partai mengetahui, berita yang mengejutkan seperti ini, bahwa Ibu yang kondisinya menurun, dan pada akhirnya, didiagnosa kanker darah. Jadi begini, Abraham, kalau boleh saya jelaskan sedikit ya, hampir 3 tahun ini, saya mendampingi Pak SBY, dan sering rapat lah di kuningan atau di CKS, dan tentunya pasti jumpa dengan Ibu Ani, kami ya, karir-karir demokrat, saya pribadi lah yang tidak seserah langsung begitu, tidak ada melihat sedikit pun, kalau Ibu Ani ini sakit begitu, selalu sehat, selalu fit, sesekalinya saya melihat Ibu Ani sakit, itu yang kamu sampaikan tadi, kebetulan saya ikut itu, tanggal 21 sampai tanggal 28 Januari kemarin, Pak SBY dan Partai Demokrat memang melakukan tur, menyapa masyarakat di Sumatera Utara dan Aceh, dan itu dilakukan jalan darat, masuk di Medan, masuk ke Binjai, ke Langkat, ke Tahan, ke Batu Barah, begitu lah Tanjung Balai, kemudian Tanah Karo, masuk ke Medannya, kemudian masuk ke Langsa, Lok Semawe, Banda Aceh, begitu lah, di banyak sekali kota itu, ya, di hari-hari keempat itu, memang, Ibu itu drop, jadi kami berpikir waktu itu, ah, mungkin Ibu Ani ini kelelahan, begitu, tetapi Ibu tetap menantikan perjalanan, ikut dengan kami sampai ke Banda Aceh, kemudian pulang ke Jakarta, ya, karena rombongan itu kan akhirnya mencar, pas keadaan Jakarta kan begitu, tiba-tiba kami dapat informasi, Ibu Ani, apa, dibawa ke Singapura, begitu, jadi, ini memang mengagetkan kami, karena Ibu Ani ini bagi kami karir demokrat, sudah seperti Ibu kandung lah, jadi Ibu Ani ini, apa namanya, orang yang sangat bisa diakses oleh seluruh karir demokrat, kami memang sangat kehilangan dengan Ibu Ani sakit ini, Ibu inilah yang sering, misalnya, mengucapkan selamat ulang tahun ke kami karir demokrat, kalau ada yang berduga cita, mengucapkan duga cita, menguatkan, jadi memang kami seluruh karir partai demokrat, Bang Janssen, Bang Janssen berarti, Bang Janssen berarti Ibu Ani dan keluarga juga masih akan berada di Singapura, sampai tuntas pengobatan begitu ya? kelihatannya begitu, walaupun kemudian nanti, apa, mungkin, apa, Mas Ibas dan Masahaya yang akan bergantian ke Indonesia ya, tapi kalau Pak SBY, kelihatannya akan menemani Ibu Ani terus di Singapura, sampai kegulian beliau tuntas begitu. Baik, terima kasih atas informasinya Bang Janssen, doa kami, agar, yang terbaik, perawatan yang diraih oleh Ibu Ani yang ada di sana, dan segera pulih kondisinya. Terima kasih, kami juga meminta doa seluruh masyarakat Indonesia untuk kesungguhan Ibu Ani, ya, Ibu kita bersama, Ibu semua anak-anak orang Indonesia. Ya, baik. Baik. Terima kasih Bang Janssen.